Intro Mahkamah Konstitusi mengumumkan dua putusan terbaru terkait UU Pilkada MK menyatakan bahwa parpol yang tidak punya kursi di PRD bisa mengusung calon gubernur Selain itu MK juga menolak gugatan pengubahan penentuan syarat usia minimum dalam Undang-Undang Pilkada Ketua MK Soehartoya dalam sidang di gedung MK pada selasa 20 Agustus mengatakan Ada perbedaan perlakuan penghitungan syarat bagi calon kepala daerah dengan calon anggota legislatif Dan calon presiden wakil presiden MK menegaskan bahwa syarat calon usia kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU Ketetapan ini dituangkan dalam putusan nomor 70 garis miring PUU 22 2024 Putusan ini menolak gugatan yang diajukan oleh mahasiswa Uwin Syarif Hidayatullah Jakarta Diketahui dalam UU Pilkada syarat calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun Jika putusan MK ini berlaku di Pilkada 2024 Kaisang Pangarep tidak memenuhi syarat maju pilihan gubernur Pasalnya Kaisang yang digadang bakal maju pilkada masih berusia 29 tahun Saat penetapan calon pada 22 September 2024 oleh KPURI Di sisi lain MK juga memutuskan parto yang akan mengusung calon gubernur-calon wakil gubernur Cukup memperoleh suara sebesar 7,5% di DPRD di pemilu 2024 Selain itu MK memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD Putusan ini mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60 garis miring PUU 22 2024 Yang diajukan oleh partai buruh dan partai gelora Dengan putusan MK ini Anies Baswedan yang sebelumnya kehabisan partai politik dengan perolehan suara 20% Di pemilihan legislatif DPRD DKI Jakarta kini punya harapan Pd perjuangan yang juga tidak bisa mengusung siapapun karena tidak punya rekan untuk memenuhi ambang batas 20% Kini bisa melaju sendirian Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia